Hai 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 teman-teman Assalamualaikum jumpa lagi dengan Bang Ton sekarang saya berada di Kijang di bundaran untuk Tugu Adipura disebelahan dengan masjid Nurul Iman ini lagi ada orang aspal nih nampak-nampaknya ada yang aspal ada pak polisi sebelah kiri ini kita akan menuju ke pelabuhan Sri Bayintan Kijang sebelum balik ke Tanjung Pinang ngomong-ngomong sebelah kiri kita ini dulu rumah sakit antam Kijang mungkin satu-satunya rumah sakit ini dulu di Kijang nah ini kelihatan lo belok kiri arahnya ke rumah sakit antam Kijang antem ini kalau dulu terkenal dengan tambang boksiknya kalau kita belajar dari buku sejarah itu pabrik eh pabrik tambang boksit terkenal di Indonesia itu terkenal dengan pulau bintan tambang boksit kalau di Bangka dia aspal petima kalau ke kiri kita ke kota bagian jalan-jalan apa lupa saya situ ada bang wca ada bang kita lurus aja lah dulu mau lewat mau ke pelabuhan pelabuhan ikan tempat kapal-kapal nelayan jangan tarikan kalau ke pasar-pasarnya pasar ikan barik motor kalau sebelah kanannya dulu kantor camat ini kantor camat Tanjung Pinang Timur atau utara lupa saya temel ke kiri kalau di depan sudah laut itu kita ke kiri pelan-pelan nah terus udah mulai nih masuk ke arah balik motor Kijang ya memang eh pelabuhan ikan lantar dua lanjut bina nah ini udah melewaskan kelihatan pelabuhan ikan tuh kanan lurus kiri-kanan bangunan Ruko semua sekarang untuk kawan-kawan kawan-kawan yang udah lama ngerantau tak balik ke Pinang ke Kijang ini sekarang sudah mulai banyak tumbuh bukan pohon ya Ruko nah ada mobil pula ingin sikit mencabrak pula nanti belok kiri kita kalau lurusku pasar itu pasar impresi lampu merah satu-satunya di Kijang cuma satu biji yang aktif inilah lampu merahnya nih biasanya lampu merah sini tak berfungsi yang dari kiri bisa lewat yang dari kanan bisa lewat yang maju lurus bisa lewat jadi harus hati-hati nah 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 macam mana pula lampunya nih Aduh bahaya satu merah satu hijau Aduh ya semoga pendanya cepat memperbaiki karena setidaknya kalau ada kecelakaan nanti disalahin bukan bukan pendanya tapi memang kesalahan dari individu pribadi pengendara kalau ke kanan itu ke pelabuhan seribayi terkijang tapi kita coba termasuk dari dari belakang apa depan ini tak tahu yang mana depan mana belakang kita lewat dekat dengan bom bensin Oh ya tadi ada masjidnya tuh nah ini masjidnya kira ada terlewat tadi masjid lumayan juga dulu termasuk masjid di pasar yang besar juga ini selain dari masjid buruk iman tadi lalu lintasnya ya seperti inilah namanya kota kecil kendaraan tidak terlalu rame jalannya mulus anak kendaraan kelas berat kontainer jarang lewat sini jarang rusak Alhamdulillah setiap tahun ini sering diperbaiki ini Ruko Ruko ini sudah mulai nampaknya di dekat pelabuhan tapi nampaknya belum belum banyak tumbuh lagi rupanya tapi baguslah buat untuk penghijauan kiri-kanan kalau udah kiri-kanan banyak juga Ruko tak sedap lagi nengoknya mata kalau kiri itu ke kantor kantor bupati lama sekarang dijadikan bagian BPKD keuangan ini satu-satunya bom bensin di kota kijang di depan kita ini kita belakang di mana nih pelan-pelan pelan-pelan set hati-hati di sini karena simpangnya enggak lurus kecil kiri pembensin sekarang kita menuju eh sebentar ini sebelah kiri kalau kami sebut Bukit Panglong tempat tambang dalam pasir dulu juga pernah buat procetak plikas untuk beton nah ini pelabuhan kiri-kanan sudah banyak ditumbuhi dengan pepohonan dan sepak belukar waduh jalannya udah kayak gini ini kalau nggak segera dirapikan nanti pelabuhannya tenggelam yang ada hutan hutan belantara ya karena mungkin belum ada kebangunan kiri-kanan lalu pelabuhan ini sering digunakan oleh para perantau yang yang mengambil pendidikan di Pulau Jawa tapi juga enggak 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 selain tidak selain itu juga digunakan oleh para pekerja imigran TKI ke Malaysia ini bagian tiketnya kelihatan kontenernya nah kameranya kita belokkan dulu kita arahkan ke pelabuhannya nah itu kontenernya nih sekarang malah jadi pelabuhan kontener saya sampai saat ini saya kurang paham apakah kapal penumpang komersil masih masuk sini atau hanya kapal-kapal kargo ini terkenal dengan pelabuhannya alurnya sempit jadi setiap kapal besar yang lewat sini harus dipandu oleh kapal kecil untuk pelabuhannya masih seperti yang dulu belum ada perubahan tidak seperti pelabuhan Sri Bintan Pura sekarang sudah di rehab sampai cantik kayak gitu kalau sekarang pelabuhan ini ini mungkin masih dari zaman tahun 2000 atau 90 ini bangunannya enggak ada perubahan Hai telah kita belok lagi lah dari itu aja dulu lah ya yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati